Indonesia berduka Minggu 16 Agustus 2015, pesawat komersil Trigana Air jatuh di tanah Papua dan menewaskan seluruh penumpangnya. Tepat sehari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-70, pesawat Trigana Air dengan nomor penerbangan IL-267 jatuh di pegunungan Bintang, Papua. Pesawat ini mengalami hilang kontak usai lepas landas dari Bandara Sentani, Jayapura pukul 14 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Pesawat seharusnya tiba di Oksibil pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Tetapi sekitar 10 menit sebelum dijadwalkan mendarat, pesawat yang dipiloti Kapten Hasanuddin ini hilang kontak dengan menara Oksibil. Pesawat Trigana Air membawa 54 orang yang terdiri dari penumpang dan kru ditemukan hancur berkeping-keping. Penyelidikan terhadap kecelakaan pesawat ini masih terus dilakukan. Satu persatu fakta pun mulai terungkap sehubungan dengan tragedi ini. Dalam tragedi pesawat Trigana Air, selain jatuhnya korban jiwa, ada juga kerugian materi dalam jumlah besar. Uang tunai senilai 6,5 miliar rupiah turut hangus dalam kecelakaan ini. Tim SAR menemukan uang miliaran rupiah ini dalam kondisi nyaris hangus seluruhnya di lokasi jatuhnya pesawat. Menurut Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas, Marsikal Madia FH Bambang Sulistio, ia sudah menginstruksikan kepada tim untuk mengamankan uang yang tidak seluruhnya terbakar itu kepada pihak berwajib. Karena sebagian dari uang yang awalnya berjumlah besar ini masih dalam keadaan utuh. Rupanya uang senilai 6,5 miliar ini merupakan bantuan sosial dana program simpanan keluarga sejahtera yang dibawa oleh petugas PT. POS Indonesia Cabang Jayapura. Uang miliaran rupiah ini ditemukan bersamaan dengan kotak hitam. Selain itu ada juga uang tunai 27 miliar rupiah yang dibawa salah seorang penumpang yang disebut-sebut bekerja di humas DPRD Pegunungan Bintang. Tidak ada satupun orang yang tak sedih dengan kecelakaan yang dialami Trigana Air, terlebih keluarga dan kerabat korban. Hal ini pula dirasakan oleh keluarga dan sahabat pramugari cantik Dita Amelia Kurniawan. Perempuan berusia 21 tahun ini adalah salah satu pramugari yang ada dalam penerbangan Trigana Air tujuan Jayapura Oksibil. Beberapa jam sebelum bertugas, alumni SMA Negeri 52 Jakarta ini sempat memperbaharui status di akun media sosial PET-nya. Minggu 16 Agustus, sekitar 5 jam sebelum tragedi pesawat yang menulis status check-in di Bandara Sentani, Papua. Perempuan yang sejak kecil bercita-cita jadi pramugari dan ingin tinggal di Paris Perancis ini juga sempat memposting foto-foto selfie-nya. Dita tampak memakai baju seragam pramugari Trigana Air dengan latar lorong pesawat yang tengah kosong. Diduga, pesawat tempat Dita berfoto ini adalah pesawat yang naas tersebut. Kesedihan pun tak terbendung dirasakan teman-teman Dita. Hal itu mereka utarakan dari berbagai akun media sosial mereka yang menyatakan kerinduan dan kehilangan sosok Dita Amelia Kurniawan. Kehilangan luar biasa juga dialami kekasih salah seorang korban kecelakaan Trigana Air. Perempuan bernama Rika Dewi tidak menyangka jika pertengkarannya dengan sang kekasih teguh pada Minggu 16 Agustus 2015 menjadi momen terakhir sebelum sang kekasih menjadi korban jatuhnya pesawat Trigana Air bernomor penerbangan IL-267. Teguh adalah pegawai PT. POS Indonesia wilayah Jayapura yang bersama empat rekan kerja lainnya ditugaskan ke Oksibil untuk menyalurkan dana PSKS sebesar 6,5 miliar rupiah kepada warga setempat seusai upacara peringatan HUD RI ke-70. Sesat setelah peristiwa naas ini, Rika mengaku ia marah karena sang kekasih menonton ke bioskop tanpa sepengetahuannya, lalu Rika menonaktifkan ponselnya. Sore harinya, perempuan ini mengaktifkan kembali ponselnya untuk menghubungi Teguh sang kekasih. Namun, nada ponsel pria berusia 26 tahun ini berada di luar jangkauan. Rika hanya menerima pesan singkat dari sang kekasih yang berkata agar Rika berhati-hati Jika mau pergi, beritahu ia dulu. Rika dan Teguh rencananya akan meresmikan hubungan mereka dalam pernikahan pada 2016 mendatang. Namun, tragedi ini memupuskan semua harapan. Sebelum menjadi pilot senior di Trigana Air, Kapten Hasanuddin yang menjadi pilot Trigana Air yang naas ini ternyata dulunya pernah bekerja sebagai seorang office boy di pusat latihan penerbangan atau PLP Curug. Berkat kegigihan dan keuletannya, Kapten Hasanuddin berhasil lulus menjadi pilot. Menurut pengakuan Ritwan Iskandar, keponakan sang pilot, Kapten Hasanuddin bukanlah berasal dari keluarga berada. Orang tua sang pilot bekerja sebagai penjual ikan asin. Tetapi kondisi ini tak menghalangi Kapten Hasanuddin untuk menggapai cita-citanya menjadi pilot. Sekitar 35 tahun silam, PLP Curug membuka pendaftaran penerimaan pilot. Hasanuddin yang memang tertarik dengan dunia penerembangan pun ikut mendaftar. Menjadi pilot pun tidak lantas membuat Hasanuddin lupa daratan. Sang mantan office boy ini kemudian ikut jadi bendahara pembangunan sebuah masjid. Setelah dikabarkan hilang Minggu 16 Agustus lalu, pesawat Trigana Air ditemukan di area Kabupaten Penggunungan Bintang. Dua hari setelah tragedi ini, selasa 18 Agustus, tim evakuasi berhasil menemukan kotak hitam atau black box Trigana Air. Dalam kotak hitam inilah terekam pembicaraan antara pilot dan pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Control atau ATC. Black box pesawat Trigana RIL-267 ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat sekitar 13 km dari Bandara Oksibil. Adalah Serusan Agus Harahap, anggota YON-133 yang menemukan benda penting ini. Mengingat kondisi alam Papua, pencarian ini jelas tidak mudah. Sebab tim harus melalui hutan perawan Papua dengan medan yang sangat curam, pohon-pohon yang lebat dan berlumut tebal. Para pencari kotak hitam ini menggunakan peralatan gergaji dan parang untuk menaklukkan hutan. Kotak hitam akhirnya ditemukan pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur setelah tim pencari berjalan selama berjam-jam untuk selanjutnya diserahkan ke KNKT. Pemirsa, itulah serba-serbi jatuhnya pesawat Trigana R. Segenap tim on the spot dan trans tuju trut berduka cita atas tragedi ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih telah menonton!